oke, nah, itu saat kita tahu ini, fx merupakan fungsi volume nil berdata 3 yang memenuhi fungsi limit ini, ya nah, cara menunjukkan fx-nya itu, berarti karena fx nanti dibagi x tambah 2, dan dibagi x-1, fx itu bisa ditulis gini rumusnya, yaitu c, kita nggak tahu itu berapa, x ditambah a, kita nggak tahu a yang berapa, x tambah 2, x kurang 1, nah, x tambah 2 itu dari sini, ya, x kurang 1 dari sini, oke, nah, sekarang kita masukin ini ke rumus limit, nah, yang pertama itu, limit, x dikatin 2, nah, fx-nya itu kan, c, x tambah a, x kurang 1, 4, x tambah 2, sama dengan 30, ini kan x tambah 2 coret, x tambah 2 coret, masukin min 2, jadi c, min 2, tambah a, ini min 2, jadi ini 3, sama dengan 30, oke, basic, c, min 2, tambah a, sama dengan minus 10, nah, sekarang masukin yang satu, limit, tapi ya, limit, x dikatin 1, 1, x ditambah 2, x kindah ber, x kurang 1, ber, x kurang 1, ber, x kurang 1, sama dengan, min 3, nah, x kurang 1 coret, coret, masukin nilai 1, berrg di C, A 3 sama dengan ini 3 lagi C 1 tambah A sama dengan minus 9 nah ini ya nah ini kan perbandingannya kayak gini kan si fx nya itu kan itu C minus 2 tambah A sama dengan minus 10 C 1 tambah A sama dengan minus 9 nah itu kali silang aja ya nah jadinya ini 2 tambah A ini kan dibagi dari 10 1 tambah A 9 kali 6 jadi 18 dikurang 9 A sama dengan minus 10 dikurang 10 A 10 A jadi A sama dengan minus 28 nah sekarang masukin A itu ke salah satu rumus gitu yang ini C1 tambah A sama dengan minus 9 jadi C sama dengan masukin minus 28 nah berarti kan region sama dengan 37 kita juga dibayar di 27 kan pindah ke 2 sini jadi pembagi nah berarti si fx ini itu seperti 3 x kurang 28 x tambah 2 x kurang 1 ini ya contohnya 2 3 4 5 6 6 6 10 10 11 11 12